Intro Kadang seorang aktor memang layak mendapatkan kesempatan kedua Maka dari itu, kita tentu sudah familiar dengan aktor yang dimaksud Sebelumnya pun, kita sudah pernah mengulas aktor super sentai yang bermain lebih dari satu peran ranger Dan ulasan kali ini, kita akan memasukkan hanya pada aktor yang memainkan tokoh rider saja Bukan sebagai peran civilian, monster, ataupun bintang tamu Namun yang akan kita masukkan disini adalah tokoh yang menjadi lebih dari satu identitas manusia Dan menjadi rider lain di versi yang berbeda Bukan satu tokoh yang bisa menjadi multiple user seperti Masa Tokusaka yang diperankan oleh Kohei Murakami Ya, tentu kalian akan paham dengan maksud dari list kali ini Mau tau siapa saja? Mari kita simak 15 aktor Kamen Rider yang bermain lebih dari satu tokoh rider versi Tokufex Indonesia Yuichi Nakamura, Kamen Rider Kyoki dan Kamen Rider Zeronos Pada tahun 2005, aktor yang bernama Yuichi Nakamura ini mendapatkan peran sebagai Kyosuke Kiriya Tokoh yang muncul di pertengahan season dan sukses mengubah mood penonton menjadi lebih berantakan saat menyaksikannya Ya, mungkin kita akan simpan bahasan tersebut di lain kesempatan Sebab disini, ia bermain sebagai karakter Oni Rider yang disebut Kyosuke Henshintai atau Kamen Rider Kyoki Meskipun nama tersebut tidak secara resmi diterima oleh Hibiki Namun lepas dari bagaimana menyebalkan karakter yang ia mainkan barusan Pada tahun 2007, sang aktor justru ditarik kembali untuk bermain sebagai secondary rider di serial Kamen Rider Deno sebagai Yuto Sakurai atau Kamen Rider Zeronos Dimana tokohnya juga kurang lebih sama saja Sebab sama-sama kompetitif, suka show off, namun tidak semenyebalkan Kyosuke Kiriya Seakan-akan Toei Company ingin memperbaiki image Nakamura agar tidak terlanjur rusak di mata penonton Dan benar saja, Yuto Sakurai masih cenderung disukai oleh penonton Sebab lebih humoris dan sedikit lebih menyenangkan secara pembawaan Uniknya lagi, dua karakter di atas sama-sama kembali di serial Kamen Rider Zio Sebagai episode review bagi Kamen Rider Deno dan juga Kamen Rider Hibiki Kenji Matsuda, Kamen Rider Zanki dan Kamen Rider Iksa Tidak hanya yang muda, karena aktor yang satu ini tetap eksis meskipun usianya tidak semudah rekan sesama aktor lainnya Sebab pada tahun 2005, ia bermain sebagai Zaomaru Zaitsuhara atau Kamen Rider Zanki Di serial Kamen Rider Hibiki tentunya Dimana saat itu, usianya sudah nyaris 35 tahun saat bermain sebagai Zanki Dan unik yang lagi, di versi movie non-canon dari Hibiki yang berjudul The Seven Zanki Matsuda bermain sebagai karakter berbeda yang bernama Toki atau Kamen Rider Toki Yani seorang pria dengan penampilan ala biksu yang hidup pada abad pertengahan di Jepang Bahkan Asumu sendiri mengira kalau Toki adalah Zanki Sebab mirip sekali dengan versi modern tersebut Dan tentunya, wujud Rider antara Zanki dan Toki memang berbeda jauh Sebab mereka memang adalah karakter yang benar-benar berbeda Tidak hanya sampai disitu saja, Kenji Matsuda kembali lagi sebagai tokoh yang bernama Jiro Yakni orang terakhir dari Resolven atau manusia serigala pada universe Kiva Dan selain sebagai form dan juga senjata bagi Kamen Rider Kiva Garuru Form Dikisahkan bahwa awalnya Jiro adalah pengguna pertama bagi Iksa System pada tahun 1986 Ia pun sempat bertarung sebagai Iksa hingga beberapa episode Sebelum dialihkan ke berbagai pengguna lainnya sepanjang seris tersebut Shingo Kawaguchi, Kamen Rider Todoroki dan Kamen Rider Mage Masih soal Kamen Rider Hibiki Sebab salah satu aktornya juga masih mendapatkan peran lain di seris berbeda Kali ini datang dari anak didik dari Zanki Yaitu Tomizoto Dayama atau Kamen Rider Todoroki Dengan usia 26 tahun saat itu Ia pun menjadi murid tertua diantara murid lainnya Seperti Asumu dan Akira misalnya Karakternya pun kembali lagi di serial Kamen Rider Zio Belasan tahun setelahnya Dan juga menjadi versi alternatif di Kamen Rider Decade Walaupun dengan karakter dan wujud Rider yang sama Ternyata, aktor yang bernama Shingo Kawaguchi ini Juga sempat bermain di Kamen Rider Wizard Mendekati akhir season tersebut Yani sebagai Masahiro Yamamoto Yang merupakan pria sebagai target dari Phantom Ketika sedang berbelanja kebutuhan istrinya yang sedang hamil Dan beberapa episode setelahnya Karakter ini pun berubah menjadi Kamen Rider Match Green Atas perintah atau pencucian otak dari Sofueki Uniknya, dua Rider yang ia mainkan sama-sama berwarna dasar hijau Walaupun karakteristik keduanya Memang benar-benar jauh berbeda Membuktikan bahwa Shingo Kawaguchi Memang masih laris manis meskipun tidak begitu muda lagi So Yamanaka, Kamen Rider Kirameki dan Kamen Rider Agito, G3 dan juga Gills Dan masih seputar Kamen Rider Hibiki Entah kenapa banyak sekali alumni serial ini Yang masih laris bermain di Kamen Rider selanjutnya Mungkin karena banyaknya orang-orang potensial yang dikecewakan Sebab serial Hibiki yang sangat kontroversial Ya bisa saja, tapi lepas dari itu semua Di movie Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki Ada karakter yang bernama Kirameki Yani seorang penjual souvenir yang berasal dari Owari Atau sekarang disebut sebagai Nagoya Yang berbicara dengan logat atau dialek Nagoya tentunya Ia pun turut berubah menjadi Kamen Rider Kirameki Dengan warna emas Sebagai tanda bahwa ia adalah Oni yang berkilauan Tidak sampai disitu saja Sebab aktor yang bernama So Yamanaka Ternyata juga bermain di serial Kamen Rider Decade Sebagai tribu episode bagi Kamen Rider Agito Yakni bermain sebagai Soichi Ashikawa Yang merupakan pria misterius yang dianggap menghilang dari muka publik Dan disini Ia bermain sebagai tiga rider sekaligus Yakni Kamen Rider Gills Kamen Rider G3 Dan tentunya Kamen Rider Agito Sebab nama tokoh tersebut Diambil dari tiga tokoh dalam serial Agito Yani Soichi Sugami Makoto Hikawa Dan juga Ryo Asihara Jadi menggabungkan semua nama yang ada Kedalam satu versi tribu alternatif Hasei Takano Kamen Rider Raya Dan Kamen Rider Nigo Mantan pemeran Ultraman Agul yang satu ini Juga ternyata tetap eksis sebagai Kamen Rider Bahkan tidak hanya satu Melainkan dua tokoh berbeda Pada tahun 2002 Hasei Takano Bermain sebagai peramal jalanan yang bernama Miyuki Tezuka Di serial Kamen Rider Yuki tentunya Dimana tokoh karismatik yang satu ini Juga termasuk punya kontribusi penting bagi pengembangan karakter lainnya Pada serial tersebut Sebab Kamen Rider Raya yang ia mainkan Memang tidak punya ambisi untuk membunuh rider lainnya Seperti yang seharusnya Sangat berbeda dengan sebelumnya tadi Sebab di versi reboot dari Kamen Rider Ichigo pada tahun 2005 silam Hasei Takano dipercaya lagi untuk bermain sebagai karakter versi modern Dari Hayato Ichimonji Atau Kamen Rider Nigo Tentunya juga berbeda dengan versi originalnya Seperti pada tahun 1971 dulu Karena Hayato yang satu ini Lebih berperan sebagai musuh bagi Takeshi Hongo Walaupun kemudian Ia juga bertolak menjadi hero Pada adegan klimaks film tersebut Menjadi sangat unik disini Sebab di versi spin of Rider Time Kamen Rider Yuki Tokoh Tezuka kembali lagi Walaupun dengan persona karakteristik yang jauh berbeda Jadi Seakan menggabungkan dua tokoh yang pernah dimainkan oleh Hasei Takano Menjadi satu tokoh Kazuki Ikato Kamen Rider Drake dan Kamen Rider Fitri Kita awalnya mungkin mengenal Kazuki Ikato Dalam serial Kamen Rider Kabuto Sebagai Daisuke Kazama Atau Kamen Rider Drake Seorang pengguna Rider System baru Yang berkehidupan bebas Eksentrik Dan hanya bertarung untuk dirinya sendiri Ia bahkan hanya melindungi para wanita Termasuk seorang gadis kecil yang bernama Gon Sehingga cenderung bertarung Atas kehendak pribadinya sendiri Jadi pria ini termasuk hero Sekaligus anti-hero dalam satu waktu Aktor pemeran Kazama pun kembali lagi Untuk memerankan tokoh versi modern Dari Shiro Kazami atau Kamen Rider Fitri Tentunya di movie Yang berjudul Kamen Rider The Next Dan dalam versi ini Kamen Rider Fitri merupakan singkatan dari version 3 Sebagai versi ketiga Dari Saibok Ciptaan Shocker Dan berbeda dengan Daisuke Kazama Yang sangat momentizer Shiro Kazami versi ini Cenderung lebih dingin dan kaku Walaupun di masa lalunya Ia adalah seorang pria yang ceria Dan juga karismatik Tapi yang unik disini Adalah bahwa dua tokoh yang dimainkan oleh Kazuki Kato Adalah sama-sama bermotif capung atau dragonfly Entah kebetulan atau sengaja dipilihkan oleh Toei Company Yang jelas nama belakang tokohnya juga nyaris sama Yanni Kazama dan juga Kazami Tomohisa Yuge Kamen Rider Zolda dan Kamen Rider Debi Mungkin awalnya kita hanya mengetahui Tomohisa Yuge Sebagai tokoh Goro Yura di serial Kamen Rider Yuki Pada tahun 2002 Dimana pria ini adalah seorang pelayan Bodyguard dan juga pengikut setia bagi Suichi Kitaoka Atau Kamen Rider Zolda Ia bahkan berubah menjadi Zolda Menggantikan Kitaoka yang sekarat di akhir episode Dan kembali lagi dengan Rider System yang sama Pada serial Spin of Rider Time Kamen Rider Yuki Pada tahun 2019 Dan kali ini Perannya sebagai Zolda lebih banyak daripada sebelumnya Tidak hanya itu Karena di serial Kamen Rider Kabuto Tomohisa Yuge juga bermain sebagai Masato Mishima Yang merupakan seorang leader bagi Zack Yang bersifat kaku, disiplin, dan juga perhitungan terhadap apapun Mishima pun menjadi antagonis dalam serial ini Dan sempat memegang peranan sebagai pengguna Bagi Kamen Rider Debi pada episode ke-16 Tomohisa Yuge pun kembali dalam serial Kamen Rider Gaim Sebagai Kyoji Robando Yang ini seorang chef Sekaligus pemilik dari Cafe Droopers Yang selalu menjadi tempat nongkrong para beatrider di serial itu Hanya saja tokoh ini Sama sekali bukan tokoh Kamen Rider Mitsuru Karahashi Kamen Rider Faiz, Riot Troopers, dan juga Kamen Rider Kalibur Kalau yang satu ini mungkin awalnya dikenal sebagai tokoh semi-antagonis Yang ada di serial Kamen Rider Faiz Yakni sebagai Naoya Kaido Atau Snake Orb No Karakternya yang selengean Semaunya dan tidak suka diatur ini Kadang menarik bagi para fans Sebab ia mungkin sama sekali tidak jahat Dan cenderung sebagai tokoh komedi pada serial Faiz Kaido pun sempat menjadi pengguna sementara bagi Faiz System Pada pertengahan season Dan dipercaya untuk menjadi pengguna pertama Bagi uji coba Kamen Rider Raio Troopers Mendekati akhir season Dan di serial Kamen Rider Cyber Mitsuru Karahashi pun kembali bermain lagi Sebagai Hayato Fukamiya Atau Kamen Rider Kalibur Sekaligus ayah dari tokoh Kento Fukamiya Hayato pun awalnya Merupakan anggota setia bagi Sword of Logos Sebelum akhirnya berkhianat Dan menghilang selama 15 tahun Tentu saja berbeda jauh dengan Kaido Yang selengean dan juga humoris Hayato Fukamiya Lebih serius dan juga karismatik Serta tidak sebacot Kaido tentunya Soma Yamamoto Kamen Rider Saga Dark Kiva Dan Kamen Rider Rei Kalau yang ini agak unik Sebab bermain sebagai dua tokoh berbeda dalam satu season Bagi penonton seris Kamen Rider Kiva Mungkin lebih familiar dengan tokoh Taiga Nobori Seorang pangeran Fangire Sekaligus putra mahkota bagi kerajaan tersebut Ia pun menjadi pengguna Kamen Rider Saga Yang bermotif ular Dan beralih sebagai pewaris Kamen Rider Dark Kiva Seperti ayah kandungnya dulu Padahal sebelumnya Yamamoto lebih dulu bermain sebagai Takato Shiramine Di movie Kamen Rider Kiva King of the Castle in the Demon World Dimana movie ini Tayang perdana pada 9 Agustus 2008 Sementara kemunculan perdana Taiga Nobori Adalah di episode ke 32 Pada tanggal 14 September tahun yang sama Menjadikan Shiramine adalah tokoh pertama Yang dimainkan oleh Soma Yamamoto Sebelum menjadi Taiga Nobori Tentunya dua tokoh tersebut Sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain Sebab film tersebut Juga memang non-canon dari serial Inti Kamen Rider Kiva Maka dari itu Tokoh Shiramine disini adalah seorang antagonis Yang sangat kaku dan pendiam Sementara Taiga Nobori Lebih emosional dan sedikit ramah Tokohnya juga berperan sebagai anti-hero pada awalnya Namun kemudian jadi hero Mendekati akhir season Jadi dalam hal ini konsepnya mirip Seperti Toki dan juga Zanki Yang dimainkan oleh Kenji Matsuda tadi Kohei Takeda Kamen Rider Iksa Dark Kiva Dan Kamen Rider Grace Masih di Kamen Rider Kiva Sebab ada lagi aktor lain yang bermain sebagai rider berbeda Jauh setelah serial pertamanya Taman Di Kamen Rider Kiva sendiri Penonton tentu paham dengan protagonis kedua Yang bernama Otoya Kurenai Yang ini ayah dari Wataru Kurenai Sang Kamen Rider Kiva Yang hidup pada tahun 1986 Sebelum Wataru lahir Otoya pun digambarkan sebagai pemain biola jenius Namun hidup sebagai seorang yang bebas Selengean, licik, playboy Dan juga sedikit mesung Otoya pun sempat menjadi Kamen Rider Iksa Menggantikan Jiro Bahkan ia berperan sebagai pengguna utama Iksa Pada tahun 1986 tersebut Namun selain itu Ia juga mempertaruhkan nyawanya Untuk menggunakan kekuatan dari Kamen Rider Dark Kiva Pada akhir season tersebut Dan menjadi rider yang sama Pada salah satu episode Kamen Rider Decade Setahun setelah serial Kiva tamat Menjadi sangat mengejutkan Bahwa Kohei Takeda Ternyata kembali lagi di serial Kamen Rider Build 10 tahun setelah peran pertamanya tersebut Dimana kini ia bermain sebagai Kazumi Sawatari Atau Kamen Rider Grace Tidak jauh berbeda dengan Otoya yang mesum Dan juga womanizer Sebab Kazumi Sawatari Juga hampir punya kesamaan sifat Terutama karena ia adalah fans berat bagi Mitan Yang merupakan nama online Dari Mishora Isurugi Namun kedua-duanya sama-sama merupakan Petarung yang handal Dan juga sangat serius memperjuangkan Apa yang mereka inginkan Yuko Takayama Kamen Rider Mage Dan Kamen Rider Dark Necron Yellow Mungkin ini adalah satu-satunya aktris Yang ada dalam list kali ini Sebab Yuko Takayama Adalah aktris pemeran dua rider wanita sekaligus Awalnya Takayama mungkin hanya bermain sebagai Rinko Daimon Di serial Kamen Rider Wizard pada tahun 2012 Yakni seorang polisi wanita yang bertugas Untuk memecahkan kasus-kasus Phantom Atas keinginan dan idealismenya sendiri Tapi di versi movie Kamen Rider Wizard in Magic Land Rinko Daimon pun Turut berubah menjadi Kamen Rider Mage Yang tidak pernah terjadi pada versi TV series Sebab universe dalam movie tersebut Berada pada dunia alternatif lain Tapi bagaimanapun Di movie Kamen Rider Ghost pada 2016 silam Yuko Takayama Lagi-lagi dipercaya sebagai tokoh yang bernama Jay Yanni salah satu anggota dari trio rider Yang melayani Kamen Rider Dark Ghost Jay adalah Kamen Rider Dark Necron Yellow Namun screen time Dan juga spesifikasi karakternya Memang tidak begitu ditonjolkan disini Namun jauh sebelum itu semua Yuko Takayama Pernah bermain pula di movie Choden O Trilogy Episode Blue Sebagai tokoh bernama Miku Uehara Masashi Taniguchi Kamen Rider Amazon Alpha Dan Kamen Rider Valsyon Beberapa minggu terakhir ini Kita memang cukup sering membicarakan Soal aktor mantan pemain Kikyu Sentai Gogo 5 ini Karena di era saat ini Masashi Taniguchi kembali bermain Sebagai Kamen Rider berbeda Di serial yang juga berbeda-beda Yanni sebagai Jin Takayama Atau Kamen Rider Amazon Alpha Yang ada di serial Kamen Rider Amazon Ribut Pada tahun 2016 dulu Dimana tokoh ini Adalah pria yang ambisius dan cukup kejam Kurang lebih sama seperti tadi Sebab pada serial Kamen Rider Cyber Taniguchi kembali dipercaya lagi Sebagai tokoh yang bernama Bahato Yanni salah seorang kesatria pedang legendaris Yang tersegel kemudian dibangkitkan lagi Pada era modern Sebagai Kamen Rider Valsyon Dan sama seperti yang sering kita ulas Pada episode-episode lalu Baik Bahato dan juga Takayama Mungkin kurang lebih masih sama saja Secara pembawaan Yanni sama-sama anti-hero Bahkan juga semi-antagonis Sama-sama tidak banyak bicara Namun merupakan petarung yang handal Dan juga kejam Bahkan dua-duanya Sama-sama pernah menjadi orang baik Di masa lalu Daichi Yamaguchi Kamen Rider Verde Kamen Rider Ikazuchi Ark Zero Dan Matsubo Jinrai Bagi penonton Kamen Rider Zero One Kita mungkin mengenal pria ini sebagai Uchuraya Raiden Yanni tokoh human gear astronot Yang sangat agresif dan passionate Di Zero One sendiri Wujud Rider yang ia asumsikan memang cukup beragam Yang pertama adalah Kamen Rider Ikazuchi Pada pertengahan season Kemudian menjadi Kamen Rider Ark Zero Pada episode ke-39 dan 40 Serta tidak ketinggalan Kamen Rider Matsubo Jinrai Pada movie Spin of Zero One Others Namun sebelum itu semua Pada Spin of Rider Time Kamen Rider Yuki Daichi Yamaguchi adalah pemeran bagi karakter Kimura Yanni pengguna baru bagi Kamen Rider Verde Dimana bagi fans Kamen Rider Yuki pasti tahu Bahwa versi asli dari Kamen Rider bermotif bunglon tersebut Adalah Itsuro Takamizawa Yang tentu saja diperankan oleh aktor yang berbeda Dan juga berbeda dengan versi asli Verde pada tahun 2002 dulu Yang menjadi sosok antagonis dan juga manipulatif Disini Kimura jauh lebih seperti tokoh hero Mitsuru Matsuoka Kamen Rider Eternal dan Kamen Rider Yongo Penyanyi sekaligus aktor yang satu ini mungkin jarang diketahui peran lainnya Selain sebagai Katsumi Daido Yang ada di versi movie Kamen Rider Double Sebab Matsuoka sebagai Katsumi Adalah antagonis utama dengan alter ego sebagai Kamen Rider Eternal Tokoh ini juga merupakan leader bagi organisasi teroris yang disebut sebagai Never Bahkan untuk karakternya tersebut Pernah dibuatkan movie spin-off tersendiri Dimana Eternal adalah sentral bagi film tersebut Tetapi tidak banyak yang menyangka Kalau Matsuoka pernah bermain sebagai tokoh Rider lainnya Di serial atau movie berbeda Yanni sebagai Kamen Rider Yongo Dalam versi di video spesial Kamen Rider Yongo Yang tentu saja berada dalam rangkaian season Kamen Rider Drive Bedanya disini Matsuoka hanya bermain sebagai voice actor Sebab Kamen Rider ini tidak pernah memperlihatkan wujud manusianya sama sekali Menjadi sangat unik Sebab Matsuoka adalah penyanyi yang membawakan soundtrack opening Bagi Kamen Rider Drive sendiri Sebab di dunia nyata Matsuoka adalah vokalis dari band rock yang bernama Sofia Ryo Kimura Kamen Rider Dark Ghost Extremer dan juga Kamen Rider Valsyon Dan yang terakhir di episode kali ini Adalah pemeran tokoh Argos Yang ada di movie Kamen Rider Ghost Tokoh ini sering disebut-sebut pada episode tertentu Pada serial inti Kamen Rider Ghost Walaupun cuma muncul dalam movie ini saja Dan Argos sendiri merupakan saudara tertua dari Gamma Royal Family Sekaligus kakak tertua dari Alain atau Kamen Rider Necrom Dan awalnya pria ini merupakan Kamen Rider Dark Ghost Sebelum akhirnya menjadi Kamen Rider Extremer pada movie yang sama Dan menjadi suatu kesempatan lagi Bahwa aktor pemeran Argos yang bernama Ryo Kimura Juga kembali bermain di movie Kamen Rider Cyber 3 of the Deep Shins Mamiya sendiri adalah kawan dekat dari Toma Kamiyama Atau Kamen Rider Cyber Yang kemudian diketahui bahwa ia hanya memanfaatkan Toma Sebagai sarana untuk balas dendam semata Dan disini Mamiya adalah pengguna ketiga bagi Kamen Rider Valsyon Menjadi sangat unik dalam hal ini Sebab Kamen Rider Valsyon Amazing Sirens Memiliki warna hitam dan putih Yang mengingatkan kita dengan kombinasi warna Dari Kamen Rider Dark Ghost Yang pernah dimainkan oleh sang aktor sendiri Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax